Kembali menghentikan siaran TV analog di tahap 2 di sejumlah daerah. Ini merupakan sinyal analog yang nantinya ditangkap oleh antena. Sehingga sinyal ini sangatlah rentan mengalami noise, ataupun gangguan dan juga distorsi. Tentunya akan berhubungan dengan kesiapan penonton TV di Indonesia yang masih banyak menggunakan TV analog. Khawatir nggak nih kalau misalkan TV-nya diangkut? Nggak lah. Nggak. Yaudah kalau gitu aku bisa ke rumah kamu, aku angkut TV kamu ya. Hai Indonesia, halo. Halo semua, hai milenial. Senang banget kita bisa ketemu lagi tentunya ya di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya hanya di Mata Millenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Waduh. Ketemu lagi sama kita berdua. Ketemu lagi ada kita berdua di sini yang siap untuk mendeliver informasi-informasi berharga buat kalian ya. Betul banget. Ada Nuka Zita di sini. Ada Isha Gray di sini. Ya kita satu jam ke depan berdua ini akan nemenin kalian semua. Pokoknya yang lagi berkegiatan di rumah, di luar rumah, sekolah, ataupun lagi kerja. Apapun itu kita bakal setia nemenin kalian semua. Nanti kita berbagi, ada lima segmen. Ada lima segmen. Ada lima segmen. Tiga segmen akan kita gunakan untuk memberikan informasi dari berita utama kita. Dan dua segmen yang berikutnya berita-berita selanjutnya yang banyak banget sebenarnya ya. Ya. Pokoknya ini. Ngomongin berita utama. Kita mau bahas apa sih? Ah gini, kebanyakan kan sekarang nonton kita pastinya melalui streaming. Benar. TV digital gitu kan. Nah ini ada juga ya nonton kita dari atas gunung karena bisa lewat handphone. Lewat handphone bisa. Dimanapun kalian berada bisa menyaksikan kita berdua ya guys ya. Jadi kita bisa menemani kalian dimana aja. Nah ngomong-ngomong soal menyaksikan kita. Kemarin-kemarin kan kita nih menonton masih pakai TV analog gitu ya. Zaman dulu sih sampai sekarang masih ada beberapa mungkin orang yang mesti nonton kita tuh. Enggak, enggak nonton kita juga sih. Nonton film, nonton sinetron gitu ya. Nonton sinetron gitu ya. Iya di TV analog. Nah kalian tau gak sih gitu kan kabarnya kan TV analog ini udah harus bye-bye selamat tinggal gitu kan. Kenapa? Karena sekarang semuanya harus digital. Oh jadi smart TV. Smart TV. Digantikan oleh smart TV gitu ya. Ataupun kalau yang masih belum smart TV sekarang kan sudah disediakan kita beli boxnya aja tuh box digitalnya aja gitu. Oke. Jadi harus pakai TV digital mulai sekarang ya. TV analog sudah tidak boleh lagi. Pantes disini udah gak ada TV lagi guys. Ada guys depan kita. Oh ada. Iya kira-kira ada. Ada. Oh ada. Tapi gak tau itu udah digital. Pastinya udah digital lah gitu kan. Itu smart juga. Lihatlah dua wanita-wanita pintar disitu ya. Oke kita akan memberikan informasi ini kabarnya Kementerian Komunikasi dan juga Informatika. Ini atau Kominfo ya disingkat kembali menghentikan siaran TV analog di tahap 2 di sejumlah daerah. Sebelumnya kebijakan ini nih telah bergulir sejak April yang lalu dan sebelum adanya pengumuman terbaru dari Kominfo. Siaran TV analog dimatikan dalam 3 tahap di beberapa wilayah yang telah ditentukan. Nah ada pun jadwal analog switch off atau ASO terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama itu di 30 April 2022. Tahap kedua di 25 Agustus 2022. Dan tahap ketiga di 2 November mendatang. Oke itu ya dicatat ya perlu catat untuk kalian. Nah pada penghentian siaran TV analog tahap 2 ini sebanyak 31 wilayah di 110 kabupaten atau kota. Akan ikut terdampak juga salah satunya DKI Jakarta. Kemudian penghentian penghentian siaran TV analog selanjutnya akan menyasar ke 25 wilayah siaran di 65 kabupaten. Dan kota yang dijadwalkan pada 2 November 2022. Jadi nih buat kamu yang terdampak penghentian siaran TV analog ada nih beberapa cara yang bisa dilakukan ke siaran TV digital. Pertama untuk beralih ke siaran TV digital kamu harus membeli perangkat TV digital atau menggunakan set top box atau STB. Sebuah alat untuk mengkonferensikan sinyal menjadi gambar suara yang ditampilkan di televisi analog. Nah buat lebih lengkapnya nanti kita bakal jelasin di next segmen. Sabar kita mau menyelesaikan dulu gitu ya di segmen kali ini. Nah ya tadi yang aku bilang kita harus beli set boxnya itu tadi. Benar. Kalau memang kalian TVnya yang udah digital ya tidak apa-apa gitu tetap pakai karena siarannya masih akan tetap bisa gitu. Tapi kalau misalkan kalian sudah memiliki TV LCD yang kayak sekarang tapi belum digital beri boxnya aja. Nah jadi tinggal, eh nggak perlu kalian panik ya terus dijual abis itu ganti smart TV. Nggak usah buat kalian yang nggak punya smart TV tinggal beli boxnya aja. Nah tapi emang kalau misalkan kita ngomongin zaman sekarang kayaknya semakin lama semakin berkurang gitu ya yang nonton siaran TV gitu kan. Karena semua-semua kan sekarang tuh udah pakai teknologi kayak kita di handphone aja tuh satu untuk semua ya. Kita bisa menyaksikan televisi, siaran live streamingnya, Youtube bahkan. Youtube, terus juga Netflix, terus juga yang lain-lain lah ya. Karena memang kalau misalkan di TV itu kan kadang-kadang kita pengen nonton siaran ini tapi di jam kerja. Nah kalau misalkan di digital gitu kan kita bisa atur kapanpun kita mau nonton gitu kan. Dimanapun ya, asal dapet sinyal, dapet sinyalnya bagus kita bisa nonton. Nggak heran jadi kalau misalkan siaran-siaran TV mulai ditinggalkan. Bukan, makin berkurang lah ya peminatnya tapi sebenarnya masih banyak sih yang nonton TV gitu kan. Terutama untuk di daerah-daerah yang memang kalau misalkan kita ngomongin Indonesia internet itu kan nggak kencang merata di seluruh. Mungkin nanti kalau udah kencang merata, perekonomian juga merata gitu kan. Mungkin semua orang udah berlari ke smartphone. Iya, smartphone. Smart TV dan itu tadi kalau kita yang bekerja di jam-jam kerja kan pastinya kita hanya melihatnya dari handphone ya. Dan kita nggak takut ketinggalan tayangan karena biasanya kalau di handphone kita masih bisa menyaksikan walaupun jam tayangnya udah abis gitu. Nah kalau Nuka sendiri khawatir nggak nih kalau misalkan TV-nya diangkut? Nggak lah. Nggak. Ya udah kalau gitu aku besok ke rumah kamu aku angkut TV kamu ya? Boleh orang TV-nya rusak? Oh rusak. Kan tadi di komen sama kru kita. Udah beli TV kak? Belum. Oh TV-nya rusak. Pantus nggak khawatir kalau diangkut ya? Tolong butuh dana. Beli TV balu. Beli TV balu ya. Tapi wajib banget ada TV di rumah berarti tipenya. Ya karena kan ada orang tua, ada sanak keluarga yang tinggal di rumah maksudnya yang memang ibuku kan udah ibu rumah tangga aja sekarang sudah tidak bekerja ya apalagi kalau dia tuh salah satu penikmat berita juga gitu. Jadi kayak nonton berita tuh kalau menurut dia nggak hanya dari handphone tuh nggak afdol kalau nggak lihat langsung siaran langsung di TV. Apalagi untuk orang tua gitu kan mungkin lebih nyaman kalau layarnya lebih besar gitu ya. Iya dia bilang, eh kalau di handphone kan ini kalau lihat langsung kan menurut dia tuh lebih efektif gitu. Jadi paling orang rumah yang aja yang nonton. Kalau kita mah udah jarang nonton ya. Kalau aku bahkan nggak punya TV. Karena beneran, beneran aku nggak ada TV. Laptop aja gue juga. Karena aku anaknya alam banget. Iya, iya. Alam gitu kan jadi jendalnya dibuka pintu dibuka angin. AC. Nggak juga AC alam. Sembilis. Iya maksudnya aku anaknya alam banget gitu. Lebih ke ngirit listrik sih sebenarnya. Nah itu dia gue baru mau mau. Palingan kalau di kamar ya laptop aja sih. OTT gitu kan. Nontonnya udah kayak gitu aja kita gitu. Aku juga di kamar memang nggak ada. Sengaja nggak mau itu. Karena nggak ada TV aja udah insom. Bener jadi nggak produktif kita gitu. Iya tapi laptop juga bikin insom ujung-ujungnya. Iya sih. Oke lah kita akan bahas lagi terkait dengan TV analog gitu ya. Yang udah nggak boleh. Tapi kalau TV analog udah nggak boleh kalian masih tetap boleh nonton kita ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana tetap di Hi Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Balik lagi ya. Di sini masih ada Nuka. Masih ada Aisa Gray juga. Dan kita masih mau membahas tentang TV analog yang katanya nih sudah mulai ditinggalkan. Atau memang sudah beralih harusnya ke TV digital. Ya ini suntik mati TV analog banyak banget ya sebenarnya menimbulkan berbagai pertanyaan dan juga kebingungan di masyarakat. Akan perbedaan TV analog apa sih sama TV digital. Mungkin untuk masyarakat yang menganggap peralian TV analog ke TV digital ini harus membeli TV baru sehingga TV lama seperti TV tabung tidak dapat digunakan kembali. Nah biar nggak salah paham kita mau kasih kalian perbedaan nih apa sih TV analog dan juga TV digital. Karena kan kalau yang kayak mungkin tinggal di daerah-daerah perbatasan tuh masih bingung ya gitu kan. Kayaknya kalau TV kembung bisa nggak sih pakai box itu? Seharusnya sih masih bisa ya. Masih bisa juga berarti ya. Harusnya ya. Dijadiin. Tapi kita nggak tahu juga nih makanya kita mau bahas. Oke kita bahas ya. Jadi kalau TV analog ini kan sinyal yang dipancarkan ini merupakan sinyal analog yang nantinya ditangkap oleh antena. Sehingga sinyal ini sangatlah rentan mengalami noise ataupun gangguan dan juga distorsi. Sedangkan TV digital sinyal yang dipancarkan ini berupa sinyal sistem siaran digital. Sehingga sinyalnya dapat memproses lebih baik daripada sinyal analog. Nah jadi kalau yang analog tuh yang masih belum, belum lagi. Iya udah, udah, kiri lagi, kiri lagi. Karena kita pakai antena di atas dan itu kualitas antenanya ditentukan juga sama kondisi cuaca juga kadang-kadang. Iya benar gitu. Kalau di rumah memang udah lama sih Gray. Aku tuh pakai antenanya memang udah digital. Jadi semua siaran itu bagus. Di rumah ada berapa TV. Nggak banyak semutnya ya? Nggak, nggak ada. Jadi kita nggak perlu yang memang harganya agak lumayan dibanding antena seperti biasa. Cuman kita nggak perlu lagi mau hujan, mau petir, mau apa udah still gambar tetap bagus jernih seperti itu gitu. Nah ini kalau dari pemancar TV-nya ya. Kalau TV analog itu kan biasanya bergantung pada jarak gitu. Nah jarak stasiun pemancar televisinya sendiri. Jadi semakin susah atau semakin jauh jarak stasiun pemancar dengan antena maka semakin lemah sinyal yang ditangkap. Sementara pada TV digital tidak bergantung pada dekat jauhnya jarak dengan pemancar gitu. Apa jenis-jenis ini yang gue pakai ya? Mungkin. Karena mau di rumah TV tabung, mau TV LCD, ada beberapa TV pun di rumah, kan saluran kabelnya bisa dipecah gitu ya. Udah itu kualitas gambarnya memang akan still bagus aja. Semua stasiun televisi udah langsung bagus. Jadi kita say goodbye to semut ya. Sekarang liatnya itu udah gajah, ada singa, ada apa. Karena kita nonton kartun. Oke kita berbicara tentang kualitas gambar nih. Kualitas gambar pada TV analog ini punya ukuran yang terbatas. Dan kualitas visualnya juga standar nih. Jika kalau mau menghasilkan kualitas gambar dan suara yang jernih ini bisa. Kalau dekat dengan pemancar. Selain itu kualitas gambar pada TV digital ini jauh lebih jernih karena memiliki bandwidth yang luas gitu. Oke kita lihat sendiri juga dari jenis televisinya. Jadi kalau kita lihat TV analog identik dengan bentuknya yang bongsor dan disebut dengan TV tabung tadi ya. Sementara kalau TV digital banyak mengusung desain body yang ramping dan juga tipis. Jadi layar TV digital pun juga sudah menggunakan teknologi layar liquid crystal display atau LCD. Atau light emitting diode atau LED gitu. Ya kayak TV-TV yang sekarang kita lihat dimana-mana gitu bentuknya. Ya dan kalau kita berbicara tentang fitur nih TV analog ini gak memiliki fitur canggih apapun. Sedangkan TV digital terdapat layanan interaktif dan juga jadwal acara yang telah dan akan ditayangkan. Terus kalau misalkan kita ngomongin TV digital nih sebenarnya apa sih kelebihannya gitu kan. Terkait dengan TV digital gitu nanti mungkin di segmen selanjutnya kali ya. Soalnya agak panjang nih kalau kita berbicara tentang kelebihan TV digital. Nah tapi kalau misalkan TV analog berarti Nuka masih pakai TV analog ya? Atau udah digital? Nah itu bingung. Yang LCD sebenarnya udah digital apa? Udah digital berarti ya. Cuman kalau analog itu kan kekurangannya kalau memang jam tayangnya sudah habis kita gak bisa nonton ulangnya kan. Gak bisa nonton siaran ulang kan. Nah kalau digital kan enaknya kapanpun walaupun itu misalkan tayangnya siang kita baru bisa nonton malam masih bisa kita tonton. Serial TV yang mungkin biasa kita tonton atau kita mau tonton gitu ya. Terus kita juga bisa nyaksikan langsung kayak YouTube atau OTT. Beberapa OTT langsung dari TV digital di rumah kita gitu kan layarnya lebih besar tuh lebih enak kan. Analog kan gak bisa. Itu sih pasti perbedaannya kayaknya itu aja ya. Gak tau juga sih ya. Kira-kira kalau menurut kalian bedanya apa nih ya? Gak tau guys karena aku gak punya TV ya kan. Kalau menurut kalian gimana nih apakah kalian masih menggunakan TV analog di rumah gitu kan. Ataupun memang sudah mostly beralih ke TV digital. Oke kita akan bahas terkait dengan kelebihan TV digital. Kita akan beri sejenak jangan kemana-mana tetap di Indonesia. Yap berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia kita balik lagi ya. Gak pake lama-lama ya kan. Kita tuh gak mungkin tega ninggalin kalian lama-lama. Aduh. Apalagi kalian lagi sayang-sayang sama kita gitu kan. Waduh ya kan. Kita lihat kalian. Tukang ninggalin pas lagi sayang-sayangnya gitu. Tapi ini emang kalau misalkan kita ngomongin zaman sekarang gitu ya. Kayaknya kan udah jarang banget orang tuh nonton TV gitu ya. Betul. Kayak kita deh. Bener banget semua tuh yang terkenal justru tiba-tiba di kita ke mall gitu kan. Ada yang ngajakin foto. Ih siapa? Gak tau influencer Cenah. Cenah. Selebgram Cenah. Selebgram Cenah. Vlogger Cenah. Eh sahah eh tak gitu kan. Ih influencer ya Tateh. Orang taunya sekarang influencer ya. Influencer. Karena memang yang terkenal adalah di dunia sosial media gitu kan. Iya. Belum lagi kalau misalkan nonton gitu kan lebih enak sebenarnya nonton di Youtube. Karena bisa kita download dulu gitu kan. Kita bisa nonton kapan aja. Terus juga bisa ikutan komen biar kita lebih interaktif gitu ya. Kayaknya lebih asik gitu kita mau. Kadang-kadang kalau kita nonton TV di rumah kan kayak. Ih dia mah gini 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 gini. Kita komen sendiri ngedumal dan gak akan nyampe juga gitu kan. Coba kalau kita nonton melalui streaming. Kita bisa komen ya. Iya kan. Kita bisa menyampaikan pendapat kita gitu ya. Kayaknya kurang ini deh. Kenapa sih pembawa caranya seperti ini. Eh kok jalan ceritanya kayak gitu gitu. Jadi bisa dibaca. Lebih interaktif lah ya. Lebih interaktif gitu. Nah itu mungkin yang ditonjolkan di TV digital. Kenapa makanya TV analog sudah tidak boleh digunakan. Beralihnya semua ke digital gitu. Ke dunia digital gitu ya. Iya mungkin karena memang nantinya biar kita mendapatkan informasi secara merata bisa jadi seperti itu gitu kan. Jadi memang ini sudah menjadi wacana pemerintah akan melakukan pencabutan siaran TV analog terus gencar dilakukan ya. Tapi sebenarnya apa sih kelebihan TV digital jika dibandingkan TV analog. Nah ini kalau melihat dari kualitas siaran yang lebih stabil dan tahan terhadap gangguan atau interferensi. Suara dan juga gambar rusak, berbahaya dan sebagainya. Terus kemungkinan juga siaran dengan resolusi HD bisa jadi lebih efisien. Nah ini nih kita kan nonton maunya full HD gitu kan. Iya yang bagus gitu kualitas gambarnya. Biar kita ngeliat gambarnya tuh berasanya ada di situ gitu kan. Kayaknya kalau misalkan gak full HD itu enggak jernih gitu ya. Enggak genah gitu. Terus juga kemampuan penyiaran multi channel dan juga multi program dengan pemakaian kanal frekuensi juga bisa lebih efisien. Iya jadi kemampuan transmisi audio, video, serta data sekaligus ini bisa lebih canggih gitu ditangkapnya kalau sama TV digital. Belum lagi memiliki 200 penyiaran TV digital. Maksudnya apabila perangkat penerima siaran digital dapat menangkap sinyal, maka program siaran akan diterima. Sebaliknya nih kalau sinyal tidak diterima maka gambar dan suara gak akan muncul. Eits tapi walaupun memiliki banyak kelebihan kalau dibandingkan TV analog, TV digital ini memiliki kekurangan juga sih. Pastilah ya setiap benda tuh ada plus minusnya gitu. Nah ini minusnya biasanya ada di kendala operasional. Jadi kalau dalam proses perpindahan dari TV analog ke TV digital tentunya akan berhubungan dengan kesiapan penonton TV di Indonesia yang masih banyak menggunakan TV analog. Karena itulah tentu saja akan terjadi proses yang lama sehingga dibutuhkan edukasi dulu ke masyarakat soal perarihan TV analog ke TV digital. Nah edukasi memang penting ya supaya adaptasi masyarakat juga kan kayak gak terlalu sulit gitu dan gak bikin kaget. Terutama kalau misalkan ibu-ibu kita gitu kan masih lebih senang nonton TV sebenarnya. Kalau tiba-tiba ini pencetnya yang mana gitu kan bingung karena remote-nya juga beda gitu kan. Dan memang harus beli tadi itu tadi kotak boxnya lagi yang terpisah gitu. Nah terus kekurangan berikutnya adalah cliff spot dan juga blank spot. Nah cliff spot dan blank spot sendiri adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah. Sehingga menyebabkan suara terputus-putus atau jadi patah-patah nih. Bahkan yang lebih parahnya gak ada gambar kalau televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali. Oke terus selanjutnya kekurangannya ini membutuhkan biaya migrasi. Jadi memang harus keluar duit lagi ya buat para pengguna TV analog. Kalian harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli STB digital. Atau mereka juga bisa mengganti televisi lama ke modal baru yaitu yang modal TV LED atau LCD. Itu biasanya tertanam tandar DVB-T2 gitu atau T2 gitu ya. Nah ini dari sini memerlukan biaya yang emang gak murah sih gitu kan. Makanya tadi aku bilang harus ada sosialisasi dulu. Apalagi kalau ke masyarakat-masyarakat yang masih di pedalaman, di perbatasan. Mereka kan kadang mungkin informasinya belum nyampe dan bingung ya. Dari mana nih biayanya banyak banget gitu. Dan yang terakhir nih, gak semua stasiun TV ini kan menyediakan siaran digital. Jadi hal tersebut menjadikan jangkauan siaran digital pada setiap daerah. Bakal mengalami perbedaan jumlah channel yang bisa ditonton gitu kan. Terus gimana sih caranya beralih TV dari analog ke digital. Nah, jadi kalau untuk beralih nih dari TV analog ke TV digital, masyarakat gak perlu membeli televisi baru kok. Senang aja. Jadi kalau perangkat TV di rumah itu sudah ada tunernya yang standar DVB-T2 di dalamnya, maka cukup sebenarnya dengan melakukan scanning ulang-ulang aja nih untuk beralih ke saluran TV digital. Tapi harus dipastikan juga nih, kalau rumah kamu sudah terdapat siaran TV digitalnya. Nanti udah dirubah digital gak taunya? Gak ada siarannya mau nonton apa? Iya, salah ya. Ya, jadi kalau sementara, kalau televisi kamu juga masih analog dan gak ingin mengganti TV, itu tadi udah Nuka bilang kalian cuman cukup menambahkan set-top box atau STB SVB-T12. Itu kalian bisa cari kok di tempat-tempat elektronik gitu, biasanya sudah ada sekarang. Jadi masyarakat ini tenang aja, dan untuk masyarakat yang kurang mampu, pemasangan STB ini akan dibantu nantinya oleh pemerintah secara gratis. Jadi nanti nih guys, setelah perangkat televisi tersambung dengan STB, kamu juga langsung bisa memilih opsi pengaturan atau setting, lalu pilih auto scan, nantinya untuk menandai ya? Memindai maskan. Memindai, memindah program siaran TV digital. Biasanya juga untuk tipe decoder atau STB tertentu, pengguna akan diminta memasukkan kode wilayah gitu. Nah ini memang perlu sosialisasi dulu sih ya, karena walaupun di STB kalau kita gak ngerti gimana caranya gitu kan. Nah tapi memang ya, kita kan harus bisa selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Perkembangan dia, ini memang perkembangan teknologi itu pesat banget gitu ya, kayaknya dari zaman kecil yang cuma ada pager doang tiba-tiba, sekarang udah, wah udah canggih banget. iPhone 14 sudah mau keluar kayaknya? Nah tetap ya. Otak kita itu. Dan kan waktu kita kecil gitu ya, zaman belum ada smartphone atau apapun itu, kayak handphone aja masih belum ada gitu kan, kayaknya berhayal gitu, itu tiba-tiba semua digital layar, tinggal pencet-pencet. Dulu kita tau masih ada wartel ya. Hanya hayalan doang gitu kan. Iya, dulu tuh wartel tau. Wartel buat telepon yang pasti. Itu aja tuh udah kayak yang, wah canggih banget pada zaman itu gitu, kita bisa telepon. Kita bisa telepon kayak, ih kedengeran suaranya gitu. Iya terus nolak gitu kalau di rumah baru pasang telepon rumah. Siapa aja diteleponin. Sampai di omelain sama orang tua, gara-gara nopor dulu, bayarnya mahal ya kan. Saatnya senangnya, eh sekarang ya ampun. Semua layar bisa di pencet guys. Touchscreen guys semua. Dari handphone kita bisa menjelajah dunia guys. Bener banget. Bayangin coba ya, semakin maju ya. Cuman memang kita tidak bisa memungkiri teknologi ini ya, mau tidak mau memang. Kita harus bisa menyelesaikan diri. Iya, kitanya yang harus jadi smart people juga gitu. Oke itu tadi pembahasan kita, tentang TV analog dan TV digital. Iya bener. Gimana kira-kira sudah siap untuk beralih ke TV digital, atau mungkin kalian sudah mau memakai. Coba dong share komen juga ke kita ya. Maksudnya pengalaman kalian yang sudah beralih dari analog ke digital itu kayak gimana sih gitu. Ya tapi TV ini juga suka banyak promo. Oh iya. Cangyong. Perlu ya disebut ya. Terus ya banyak lah ya merek-merek itu kan. Aku lihat merek-merek yang merek-merek tidak ada yang itu. Isabella lah. Murah-murah lah gitu lah. Elizabeth lah, Patrick ya kan. Semua ya. Lama-lama Spongebob ada tuh mereknya. Ya betul. Ya kan tapi ya harga satu jutaan tuh ataupun di bawah satu juta juga udah smart tuh banyaknya. Ya tinggal yang menentukan mahal murahnya itu di inch-nya aja. Berapa inch gitu. Ya berapa inch gitu ya. Berapa inch-nya gitu. Yang kemarin aku nemu gitu ya smart TV harganya kalau gak salah cuma Rp89.000. Apaan tuh? Tapi cuma segini. Ya itu mah mainan ponakan gue kayaknya. Ya segini tapi smart TV dia. Ada tulisannya smart TV gitu ada. Ada. Oh ya tulisannya doang kan? Ya ada tapi kan smart TV kan. Ada Rp89.000. Kalian kalau mau beli tulis di komen nanti aku kirim ya. Kasih alamat kalian di bawah gitu kan. Nanti aku jualan smart TV. Ya tulisannya doang, tulisan doang kan? Tidak TV, TV segini tapi. Iya Allah. Nontonnya bikin sakit mata. Ya kan kita harus jeli melihat ini loh. Bagaimana nih peluang bisnis gitu kan? Oh smart TV gitu. Iya, iya. Smart TV apa nih yang gak ada di pasaran? Oh yang kecil gitu. Ya dia jual smart TV tapi gak smart people. Gimana dong? Ya gak apa-apa ya namanya juga kan peluang bisnis gitu kan. Bisa gila loh gila. Bisa ya. Bisa gila. Oke lah kalau gitu kita break dulu. Kita mau melihat peluang bisnis yang ada gitu ya. Tapi tenang kita masih punya banyak informasi tentunya buat kalian dari dalam maupun luar negeri. Tetap di high Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.